Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia rahayu sejahtera untuk kita semua dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uang basangan atau yang biasa disebut yaitu uang tumbal pesukihan istilah uang tumbal pesukihan tidaklah asing di telinga kita biasanya uang itu sengaja ditaruh dengan harapan ada seseorang yang mengambil uang tersebut sehingga jika ada orang yang mengambil uang tumbal pesukihan itu seseorang tersebut akan menjadi tumbal pesukihan tumbal pesukihan uang ini adalah pesukihan yang mengambil tumbal secara acak lewat uang tumbal pesukihan jika kamu menemukan uang di jalan atau dimanapun kamu menemukannya jangan langsung ambil jika uang tersebut memiliki ciri ataupun tanda sebagai berikut karena hal tersebut tersebut ataupun uang tersebut bisa jadi adalah uang tumbal pesukihan ciri yang pertama uang tumbal pesukihan jumlahnya itu sangat fantastis ataupun sangatlah besar hal itu sengaja dilakukan sebagai upaya untuk menarik korbannya agar mau mengambil uang tersebut jika uang tersebut hanya sekitaran 100 ribu ataupun justru uangnya ini justru dibawah 100 ribu kemungkinan itu bukan uang tumbal melainkan uang tersebut adalah uang yang memang tidak sengaja terjatuh oleh pemiliknya ditemukan saat berjalan sendiri jika saat kamu sedang sendiri berjalan sendiri tiba-tiba menemukan uang di suatu tempat atau di jalan jangan langsung ambil cobalah untuk memanggil teman atau orang yang kamu kenal karena jika temanmu itu melihat uang tersebut berarti itu adalah benar-benar uang biasa tetapi jika teman teman ataupun orang yang kamu kenal sebut tidak melihat uang yang kamu temukan ataupun tidak melihat uang yang kamu temukan berarti itu adalah uang tumbal karena biasanya uang tumbal itu hanya akan terlihat dan bisa dilihat oleh calon tumbalnya jadi jika hanya kamu sendiri yang melihat uang tersebut jangan diambil karena uang tersebut sangat berbahaya ciri ketiga yaitu uang tumbal pesukihan biasanya disimpan atau diletakkan di tempat yang tidak biasa seperti di jalan raya ataupun justru di jalan yang jarang dilalui oleh orang ataupun di tempat-tempat lain yang memang tempat tersebut jarang di jamah orang lain jika menemukan dalam kondisi hal seperti yang sudah dijelaskan jangan langsung diambil karena resikonya itu bukan hanya resiko yang biasa ya semoga video ini bijak bermanfaat berguna menambah wawasan dan pengetahuan untuk kamu dan untuk selalu ingat untuk selalu bijak dalam menerima setiap informasi jangan lupa tersenyum untuk hari ini semoga kita semua selalu bahagia salam bahagia rahayu sejahtera untuk kita semua rahayu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh